Terima kasih teman-teman media semua, jadi hari ini agenda kita mau memberikan keterangan Terima kasih teman-teman media semua Ada ucapan di sana, ya tidak pantas lah yang diucapkan kepada seseorang wanita Itu kronologisnya gimana? Silahkan Mbak Fernita ceritakan kronologisnya Jadi kronologinya tuh dia tuh komen di kolom komentar foto aku pas posting dia bilang katanya dia mafia pernah tidur sama aku Dia bilang gitu, terus ngatain gitu lah, yang itu apa ya? Kalimannya itu gak pantas lah Kalimannya gak pantas lah yang bau-bau itu gitu loh Bau ikat hasin Ya gitu, padahal kan gak kenal gitu Terus aku tegur lah di DM kan, terus dia apa sih namanya Gak, 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 apa, gak ngambil Gak ngubis Gak ngubis Gak ngubis Gak ngubis Ya terus, pas aku lagi ngadain tanya jawab itu di Instagram, dia ngomong gitu lagi Katanya aku, apa Apa Kau kan di BO ya? Bukan Tiao gak ngubis PSK PSK, iya PSK Penuhnya, anuknya, bau itu Bau ikatnya, aslin Tuh kaget kegelangan Tapi kalau dari kamu sendiri, bakal ngelaporin orangnya tuh kayak begini? Kalau aku sih, dari kemarin aku tunggu buat dia minta maaf ya Aku tunggu, berarti aku gitu buat muncul kalau mau minta maaf Tapi sampai saat ini dia gak ajak Teknik konj� picking hukum K futures Tanggal 4 Desember Ya Aku sengaja diemin gitu. Maksudnya, coba dia ada etikat baik juga. Ya, jadi si Vermita kemarin sempat konsultasi juga sama saya pas kejadian itu, malam dia langsung take saya dan juga salah satu summer media. Sebenernya Vermita udah mau lakukan, tapi aku bilang tunggu dulu, tunggu dulu etikat baiknya. Tapi sampai dari ini juga nggak ada etikat baik itu. Padahal ini udah banyak kita... Aku juga suka DM dia, tapi dia kayak nantang gitu. Tapi kenal sama sosok ini? Tidak. Gak kena kenal. Gak kena kenal Pak Aswi. Gak tau, itu dia aku yang gak tau. Begitu? Begitu udah mencari tau ini orang siapa? Orang mana? Gak, tapi dia bilangnya katanya papanya pengusaha dan tenah di ini sama Bang Fosman katanya. Dia punya hubungan baik dengan Bang Fosman yang tau. Di DM? Dia bilang begitu. Kalau udah liat fotonya sih, ini kayaknya bukan naik fotonya ya? Iya. Karena fotonya jelas juga nih. Jelas tuh pas ganti juga, ini foto dia. Iya. Jelas nih. Gitu harus nama saya uang? MHDR Rinaldi ya? Rinaldi. Rinaldi. 4 Desember kemarin? 4 Desember ya, udah saling. Nah, sampai sejauh ini ceritaan itu berapa banyak yang artinya mengganggu kita? Mengganggu saya. Banyak banget sih sebenernya kalau yang ter. Kalau dibaca ini. Tapi artinya kalau akhirnya ini berapa-apa udah keterlaluan mas? Karena kan udah belecehan sekali ya? Dan itu komennya di. Awalnya di. Iya. Di kolom komentar foto. Terus kan pernah baca dan ikut pada komen gitu loh. Tapi menurut kamu dengan kasus yang kemarin itu nggak sih yang jadi mengiring opini publik ke kamu jadi jelek? Iya. Itu sih. Mungkin karena itu juga. Oke. Tapi sampai sekarang berarti saksi-saksi sosialnya masih kamu terimu? Masih. Sampai sekarang. Sampai detik ini. Berita itu. Berita tentang aku masih ada. Setiap hari. Hampir setiap hari masih ada. Dikait-kaitkan gitu. Kayak kasus apa dikaitkan sama aku gitu. Ya Bang Inka ini undang-undang ITE apa gimana sih? Pasoknya. Oke. Ya kalau untuk. Apa. Saksi pidananya itu ada teman-teman pasawan. Itu ada di undang-undang ITE. Pasal tepatnya di pasal 27 ya tiga. Itu ancaman maksimalnya itu 6 tahun. Barang siapa mencemarkan nama baik lewat media sosial. Yang mana ini dilakukan di media sosial dalam bentuk Instagram. Gitu. Berarti akan melaporkan. Oh untuk sementara. Eh kita. Beli peringatan juga nih sama oleh pesan hutan. Kalau misalnya memang ada etikat baik. Monggo silahkan datang ke kantor kita. Kita selesaikan secara kekeluarkan. Tapi kalau nggak ada etikat baik. Dalam waktu satu minggu ya. Satu minggu mungkin nanti kita ambil langkah hukum ya. Ya. Dan mungkin nanti melaporkan. Karena itu cukup. Tetap kami menunggu teman-teman. Ya. Tiga baiknya dari si. Apa itu. Ucapkan ya. Pernalui. Pernalui akunnya ya. Kita tunggu dia. Untuk kita maaf. Dan muncul kepada keluarga kita. Namun di luar itu. Sebenarnya kami ingin memberi warning kepada pengguna media sosial. Instagram. Facebook. Dan lain-lain. Supaya lebih berhati-hati lagi. Dalam memberikan komentar. Dalam membuat postingan. Upload. Jangan asal-asalan. Dalam memberikan komentar di media sosial. Karena apa. Contohnya seperti Mbak Fernita ini. Dia kan seorang public figure. Itu. Komentar yang negatif itu akan berdampak negatif ke pekerjaan. Ke keluarga. Ke teman-teman. Jadi itu sangat menugikan. Jadi pesan kami kepada pengguna media sosial. Ayolah. Manfaatkan media sosial ini dengan baik. Gunakan media sosial ini untuk kepentingan yang positif. Supaya nggak mengganggu kepentingan orang yang lain. Itu maksud kami teman-teman. Kalau kayak. Apa sih komen yang biasa aja. Kayak pengguna fisik gitu ya. Kayak nenek lampir. Apasih gimana. Bodo amat gitu. Tapi ini menyangkut wanita ya. Ya bang. Itu kelecehan banget. Ngata-ngatain. Itunya sewek gitu kan. Nah sejak 4 Desember itu. 4 Desember bang. Ya. Kerugian apa aja udah dialami ke mbak. Pertama yang berkaitan dengan profesinya gitu. Mungkin ada job yang di cancel. Atau orang menandangnya jadi gimana. Kurang tidur. Jadi psikis aku kayak. Terganggu ya. Terganggu ya. Maksudnya. Sakit hati lah dibilang gitu. Terus. Banyak juga yang baca kan. Yang lihat gitu. Terus. Jadi. Jadi. Sedikit temen pun. Ada yang kayak. Apalagi cowok gitu. Kayak jadi gimana gitu. Untuk saat ini masih ke psikis ini. Perugiannya. Nah. Kalau untuk pekerjaan. Kita doakan. Supaya mbak Trenita gak diberkirkan. Di pekerjaannya. Di keluarganya. Dan lain-lain. Khusus. Kalau untuk respon keluarga sendiri. Sampai saat ini gitu. Untungnya. Mama aku sih gak punya. Instagram. Untungnya. Cuman kayak. Kalau saudara kayak gitu. Pada tahu. Tapi mereka. Gak percaya omongan orang. Mungkin kayak gitu. Ya. Baru. Gitu. Ya udahlah. Gak usah didengar gitu. Si teman-teman sendiri. Gimana kalau komen. Ada yang jauh gak. Ada yang berjudul kami. Banyak. Banyak yang menjauh. Karena ya. Banyak yang memfitnah gitu. Gak kenal tapi. Ya itu boleh. Ngomong senangnya gitu loh. Kita gak kenal. Gak pernah ketemu. Tapi dia ngomong begitu kan. Bilang ini, ini, ini. Udah fitnah juga itu lah. Kan gak boleh. Kalau misalnya yang hina fisik. Aku bilang kayak nenek lampir lah. Kayak banci. Kayak apa gitu kan. Mungkin istilahnya aku gak marah. Gak pernah aku heroine kan. Tapi ini maksudnya. Aku mewakili seluruh wanita di Indonesia gitu. Maksudnya jangan begitu lah. Cowok omong. Maksudnya jangan. Aguk donjir não. Angak kononnya mitengah. Tyebab orang-ngясudnya. Que wine yang niing kavais y jejumnya.